Terlalu takut dengan militer kita, Singapura sampai ingatkan anggota FPDI jangan sampai berkonflik dengan NKRI. Terlalu takut dengan militer kita. Sudah dijamin, auto kebakaran jenggot alias mencret FPDA, gitu aja kok repot. Jadi, ini disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura, mengingatkan kepada anggota-anggota FPDA, jangan pernah berkonflik melawan Indonesia. Karena jika di suatu sisi FPDA ingin membentur kekuatan Cina, itu jangan sampai berkonflik dengan Indonesia. Akan semakin berat, maksudnya gituloh yang Mimin terima ini dari Perdana Menteri Singapura. Oh, Indonesia sendiri saja berani, kalau ada yang mengurusi atau menyerang tinggal disikat kayak FPDA. Kalah menang urusan belakang yang penting, menjaga kedaulatan adalah segala-galanya. Coba FPDA main-main ya sikat aja, keren kayak gitu loh. Negara Angkatan Laut nomor 4 dunia nih bos, single dong. Bangun angkatan laut aja enggak kelar-kelar, mau nyerang Indonesia, mimpi bos. FPDA dibentuk pada tahun 1971 sebagai jawaban Inggris atas keresahan tumbuhnya pengaruh Soviet di Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Australia, Inggris, dan Selandia baru merupakan anggota FPDA dari tahun 1971, dan fokus utamanya saat ini adalah menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara di tengah ketegangan regional dengan Cina. Menjaga stabilitas atau bikin panas, ya sama saja. Tak ada alasan lain, bagi FPDA untuk tak turut serta menjaga keseimbangan kawasan Asia Tenggara dari potensi konflik Amerika Serikat dan Cina. Tujuan utama FPDA jelas berubah dari menanggapi ancaman militer Vietnam dan Indonesia di masa lalu keklaim Cina. Dulu, FPDA dibentuk karena kekuatan Indonesia dan Vietnam. Di era 60-an, Angkatan Udara kita memberikan provokasi ke Malaysia yang memberikan provokasi ke Australia. AURI kita enggak kawai-kawai itu pada tahun 60-an, makanya, dibentuklah FPDA. FPDA ini dibentuk memang untuk menghadapi Indonesia, tapi sekarang, mereka lebih fokus ke Cina. Mereka ini sekarang bilang, janganlah, kalau sama Indonesia, janganlah. Udah bisik-bisik tetangga, gak usah memusuhi Indonesia. Kita fokus aja sama Cina. Nanti kalau kita lawan Indonesia, tambah ruwet. Ruwetnya gimana Min, kalau Indonesia minta bantuan jadi sekutunya Cina, kita akan semakin berat. Itu karena apa, negara Indonesia, negara besar, militer kita jangan dianggap kawai-kawai, dan Cina bahkan lebih dekat ke konflik dibandingkan dengan Indonesia. Jadi efeknya, daripada FPDA lawan Indonesia sekarang, karena sekutu mengambil langkah berlawanan dengan Cina, FPDA ikut terseret dalam konflik yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. FPDA yang sudah berlangsung lama ini selalu menjadi bagian penting untuk memastikan pertahanan kolektif di kawasan ini. Saya sepakat untuk terus menjaga keseimbangan karena berbagai negara, termasuk negara-negara besar, yang menentukan bagaimana hubungan itu berjalan, kata Menteri Pertahanan Selandia Baru. Menhan Singapura juga bilang, FPDA harus mempromosikan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jangan ada konflik di negara ASEAN. Kami adalah lima negara yang berkomitmen pada tatanan berbasis aturan dan mempromosikan perdamaian di kawasan kami. Meski keberadaannya diwaspadai oleh Indonesia, Jakarta tetap menjalin hubungan diplomatik dengan seluruh anggota FPDA, baik Indonesia-Australia, Indonesia-Malaysia, atau Indonesia-Singapura. Semua dijalin hubungan diplomatik meski ada ketidakpercayaan dari Indonesia karena kasus penyadapan oleh Australia beberapa tahun silam. Pernah dilakukan Singapura, yang menyadap telepon Pak SB dan Menterinya. Dalam bidang militer, tentu saja, Indonesia harus mampu menghadapi ancaman dari FPDA. Indonesia harus mampu menghadapi ancaman yang mungkin datang dari FPDA, salah satunya dengan diplomasi pertahanan. Ini pernah disampaikan oleh Lemhanas volume 10 nomor 4 tahun 2022. Selain itu, pemerintah Indonesia harus melakukan diplomasi pertahanan dengan negara super power agar FPDA tak gegabah bermanuver di kawasan. Nah, Lemhanas juga bilang, kalau FPDA sembrono, ngawur. Sampai berani memprovokasi Indonesia, gabung aja sama Cina. Kita dekat dengan Cina, sudah, mereka auto panik. Atau kita dekat dengan Rusia, atau kita lebih erat dengan Vietnam, sekutu Cina. Udah, keringat dingin. Ada dua upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengimbangi kekuatan FPDA, meningkatkan diplomasi pertahanan dengan anggota FPDA, dan membangun aliansi strategis dengan negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Jika salah satu bagian FPDA, mengambil tindakan tak bersahabat dengan Indonesia saat ini, Amerika Serikat harus merangkul Indonesia dan menginstruksikan semua sekutunya melakukan hal yang sama. Seperti yang baru-baru ini terjadi, misalnya dalam latihan militer Super Garuda Shield dan latihan Ausindo. Jadi, menurut Mimin, jangan musuhin Indonesia. Hubungan kita dengan Amerika saat ini masih baik-baik saja, meskipun pernah kita diembargo. Nah, jika Cina berhasil menancapkan pengaruhnya pada FPDA, Amerika Serikat dan sekutunya mungkin tak akan memiliki harapan lagi untuk mendekati Indonesia. PM Singapura, Chen Long, menegaskan bahwa FPDA harus aktif agar Jakarta tidak melihat fakta pertahanan ini sebagai ancaman. Jika Indonesia melihat FPDA sebagai ancaman, maka pengaruh Cina yang menancap di Indonesia akan sangat berbahaya. Kekuatan militer Cina bisa gabung dengan Indonesia. Misalnya dengan mengundang Indonesia untuk menyaksikan langsung latihan militer FPDA, menurut PM Singapura. Menghindari konflik dengan Indonesia, FPDA mungkin dapat lebih efektif menangkal pengaruh Cina di Asia Tenggara daripada berkonflik dengan Indonesia. Jadi begitu kawan-kawanku semua, bagaimana menurut kalian, yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!